Intro Loh, siang-siang gini Aku diajak Pak Min Gua cari pensi di sungai Batang Sinipan Ngomong-ngomong, kalian tahu enggak lor, apa itu pensi? Pensi merupakan jenis kerang endemik kas Sumatera Barat Kerang ini habitatnya ada di perainan air tawar Ukurannya kecil-kecil dan biasanya bisa ditemukan di dasar danau ataupun sungai Karena ukurannya yang enggak terlalu besar dan warna yang agak gelap Mencari pensi harus sambil merabah-rabah secara perlahan lu Eh, ngomong-ngomong, ada Uni Printi tuh Mau ngapain, Yom? Banyak juga dulu itu pensinya Iya, banyak daerah sini Yang perlu batu-batu Kalau gitu aku mau ikut nyari lah Oh, iya enggak apa-apa Tanah-tanah tuh masih banyak Kerang-kerang pensi ini nanti mau dijual ke pasar lu Biasanya harga per gantang atau per 4 liternya sekitar 10.000 rupiah Kerang ini laku banget lu di pasaran Soalnya biasanya dijajakan untuk jadi cemilan sore masyarakat di sini Masyarakat seringkali mengolahnya menjadi gulai, sup, ataupun baladuk Tapi kalau aku paling suka dijadikan rendang lu Rasa nih, unik banget Waduh, ngomong makanan malah jadi lapar lor Apalagi udara ini mulai dingin gini Enak yuk, kalau ada yang mau masakin aku Eh, Dul, kamu cari kerang dari jam berapa? Baru sejam, udah cepat banyak Gimana kalau aku masakin aja? Oh, mau dimasak apa nih? Enak lah pokoknya nanti Mau lah, kalau yang enak enak lah Yaudah, kalau gitu aku minta tolong sama kamu Apa-apa nih? Tolong, apa, bersihin ini dulu Cangkangnya, biar bersih nanti tinggal masak Oh, iya, iya Kalau gitu aku hiapin bumbu-bumbu dulu ya Oh, iya, iya Aku bersihinin dulu Ya, iya, iya Enak Walah, rezeki tol lor Cepas banget Puni Priti mau masakin aku Jadi makin semangat cari pensinya Hehehe Yaudah, habis ini aku mau bersihin pensinya yolur Bersihin pensi memang nggak mudah Tapi tenang, aku punya tipsnya lur Hehehe Teman-teman, ada tips nih Gimana caranya masak berjenis kerang Supaya dia cepat membuka atau cepat matang Nah, caranya nih Kerang dimasak atau direbus tanpa air Jadi kerang dia akan membuka Dan mengeluarkan air Jadi kita masak dengan air yang ada di tubuh kerang itu sendiri Sehingga dia cepat empuk, cepat matang Mulai dicoba Nah, gimana? Selain itu, rasa yang keluar juga Gurih umami lor Mantep, pasti ini Kalau sudah terbuka begini Baru deh, cuci dengan air dingin Selain untuk membirsihkan Juga untuk menghentikan proses memasak yang berlangsung Sambil dicuci Pisahkan cangkang kerang dengan dagingnya yolur Setelah itu, cuci kembali kerang pensi Hingga benar-benar bersih Tuh, bawang bulbaid dan bawang yang diiris ini Mau dijadikan bumbu untuk pensinya nanti Begitu juga dengan bawang merah Bawang putih dan cabainya Setelah dihaluskan begini Tinggal ditambahkan gula merah Biar rasanya makin kuat Tapi, jangan salah lor Pasti kalian kira pensi ini mau dijadikan baladu kan? Wait, salah! Wah, kalau biasa nih Kerang pensi dijadikan olahan yang serba buli Ternyata Unipiti Mau mencoba olahan inovasi yang beda banget Kali ini, kerang pensi justru mau diolah Jadi kundapan manis Kasumantra Barat Namanya gak ramai Wah, heran aku Apa iyo? Bakal enak yuk Tapi aku yakin Kalau di tangan Unipiti Pasti rasanya maknyus Hehehe Uni Ya? Ini pensinya Udah tak kupas Udah Minta tolong sekalian Tumisin pensinya sekalian Oh, iya Ini bahan-bahannya Makasih ya, Nur Oh, iya, Uni Tugasku kali ini Adalah untuk membuat tumisan pensi, Nur Pertama-tama Panaskan minyak hingga mendidih Kemudian Tuangkan bumbu halus Yang telah disiapkan Unipiti tadi, Nur Masak hingga wangi Dan bumbu matang Ingat yuk, Nur Kalau kalian memasak Pastikan bumbu dimasak hingga matang betul Biar enggak cepat basi Dan enggak bau langu Walah Aromanya udah mantep betul, Iki Biar makin jos Tambahkan bawang bumbu ini, Nur Tunggu sampai layu Lalu tuangkan mensinya Aduk-aduk sampai rata Baru tambahkan garam dan lada, nih Jangan ketinggalan serai dan daun salami, yuk Kali ini Bumbunya balado ala sinjai, nih, lor Jadi Paling enak Kalau diberikan perasaan jeruk Rasa, nih Pasti berwarna, nih, lor Manis Pedas Gurih Dan masam Muantep, Iki Jika sudah hampir matang Baru deh Taburkan potongan daun bawangnya Walah Lengkap tenan Walah-walah Saking asiknya Aku sampai lupa Kalian juga pasti penasaran Sama galamainya, tolur Hehehe Maafin, yo, lor Aku terlalu semangat, sih Sini-sini Kita kasih lihat Cara pembuatannya Pertama-tama Uni Briti Mengukur kelapa Untuk santan Dan tambahkan Bahan untuk galamai Karena santan Salah satu bahan utama galamai Pastikan kelapa Yang digunakan Segar, yo, lor Paling bagus, sih Mengukur sendiri Seperti ini Jadi, kelapa Bisa langsung digunakan Setelah santan siap Campurkan santan Dengan tepuk agar Dan tepuk beras, lor Aduk-aduk hingga rata, yo, lor Ini fancy-nya udah ditumis Oh iya, makasih ya Ada yang bisa dibantu lagi, Uni? Oh, enggak Terima kasih Tinggal dulu, Uni, ya Iya, iya Bentar kalau udah matang Aku dikasih, ya Iya, ini terima kasih Tinggal dulu, Uni Iya, makasih, ya Nah, gampang, Tok Cara membuatnya Sekarang Adonan tinggal dimasak, lor Meski mudah Pada proses ini Kalian harus bergerak cepat, yol Biar enggak gagal Hehehe Saat adonan sudah dipanaskan Segera aduk terus menerus Hingga adonan mengental Jika sudah Segera tambahkan gula merah Dan aduk lagi Hingga adonan mengumpak Uy, yol Galamai Sebetulnya cemilan Sejenis dodol Atau jenang Yang populer di Sumatera Barat Khususnya di Payakumbu Dan 50 kota Namun Galamai yang satu ini Berbeda dari galamai kebanyakan Ini Namanya Galamai Kokek Bisa dibilang Merupakan galamai muda Atau galamai serah matang Karena teksturnya Yang lebih lembut Jika dibandingkan Dengan galamai biasanya Nah Jika tekstur adonan Sudah berat Saat diaduk Segera tuangkan Tumis pensi Dan aduk rata Yol Masak hingga matang Dan adonan Siap disajikan Wah Galamai Kokeknya Disajikan Dalam tempur kelapa Atau gini Jadi cuantik Yol Sesuai banget Dengan bahannya Yang kayakan santan Aromanya Mengguna banget Tiki Ayo nih Mulai dong Kita cobain Hehehe Lur Mantep banget Lembutnya galamai Berpadu ciamik Dengan kenyangnya pensi Rasanya Tumis pensi Tumis pensinya Ternyata cocok banget Sama galamainya Karena galamai Mengenang Banyak santan Maka rasa tumis pensi Yang pedas manis Selaras dengan Berkui santan Berkui santan Gak nyangka yuk Ayo nih Pak Min Aku nambah lagi yuk Hehehe 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 Terima kasih telah menonton!